Bapak AKBP Purnawirawan Berikmans Rahil Esaha sebagai calon tunggal Ohoi Rat Watlar. Apa yang kami wancarai pada Bapak Camat Kebisar Utara Timur yang menyampaikan terkait dengan proses pencalonan kepala Ohoi Rat Watlar ini berbuntut karena dua raja di Raskap Sanam. Nah terkait dengan proses P2N kemarin di Kota Ambon di mana disampaikan bahwa pemerintah di era Melku Tenggara menjatuhkan pilihan kepada Bapak Lepol Rahil. Apakah proses persediaan kemarin betul-betul bahwa pihak pemerintah di era Kabupaten Melang, Kabupaten Melku Tenggara memenangkan persediaan tersebut? Terima kasih saya atas nama pribadi, menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan lo pers yang ikut berprihatin memperhatikan masalah pencalonan kepala Ohoi Rat Watlar. Perlu saya jelaskan disini bahwa pencalonan ini merujuk pada Perbuk 11-2013. Itu tentang prosesnya antara BSO dengan kepala Ohoi Ratlar atau Marga. Kemudian tadi berkaitan dengan tanggapan pernyataan Pak Camat Kebisar Utara Timur. Saya tidak menanggapi pernyataan itu karena menurut saya itu merupakan pendapat dari beliau. Menurut dia itu yang benar, itu menurut dia yang saya tidak menyalahkan. Tetapi perkewajiban saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Camat Kebisar Utara Timur. Yang pertama bahwa proses ini tadi dijelaskan bahwa ini dikembalikan karena masalah ringkuit dan raja. Ringkuit ini sudah kita laksanakan berdasarkan Perbuk 11-2013 final. Kemudian dengan adanya itu maka prosesnya kembali lagi ke Perbuk 04-2009. Itu final. Semua perseratan administrasi sudah final sesuai dengan ketentuan. Berkaitan dengan masalah ringkuit karena disitu beliau menyampaikan bahwa ada dua kepala marga. G.U. Rahil dan Leopold. Ini suatu pernyataan yang sangat menyesatkan bagi kami. Kenapa? Marga Rahil itu hanya satu punya kepala paham. Dan kepala paham itu adalah hak keselungan. Hak yang melekat pada yang terlahir sebagai selung. Saya adalah salah satunya. Karena Marga Rahil itu ada tiga mata rumah. Mata rumah yang tua adalah saya. Termasuk kepala paham di Urahil. Mata rumah yang kedua adalah Bapak Muda Leopold. Kemudian mata rumah yang pungso adalah Tidorus. Jadi kami semua ini satu pohon. Mereka itu semua adalah cabang-cabangnya. Leopold dan Tidorus itu cabangnya, dahannya. Sedangkan saya dengan adik Juru, adik kepala paham itu garis lurusnya. Batangnya. Nah ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada salah pengertian. Kepala paham Rahil itu hanya satu. Yaitu Juru, adik Juru Rahil. Karena beliau menjadi kepala paham berdasarkan penunjukan dari Janjuk. Karena itu adalah hak keselungan. Dan ini semua orang kita tahu itu. Jadi sangat aneh apabila Pak Bapak Camat sebagai pembinaan wilayah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 2008 tentang kecepatan. Di situ dalam pasal 15 ayat 1 rupiah itu, itu berkaitan dengan penegakan aturan termasuk perda posung 3 2009. Bahwa raja yang sah menurut kami adalah raja yang diproses melalui musyawarah. Kemudian merujuk pada perda posung 3 2009. Sedangkan lepol, siapa yang memusyaratkan? Beliau jadi raja siapa? Tidak ada. Berkaitan pula dengan keputusan pengadilan Tata Usaha Negara nomor 6 2019. Bahwa keputusan Tunggung 2019 tidak ada pihak yang dimerangkan. Karena pokok perkara tidak diterima. Pokok perkara tidak diterima itu bukan berarti Bupati Menang. Semua orang yang belajar hukum memahami itu. Ada tiga jenis putusan. Pertama, putusan yang pertama ini supaya biar kita luruskan supaya ini pendidikan para masyarakat. Gugatan penggugat dikabulkan. Itu yang pertama. Kemudian berarti yang pertama berarti penggugat menang. Kemudian yang kedua, gugatan penggugat ditolak. Berarti tergugat yang menang. Yang ketiga, gugat pokok perkara tidak diterima. Itu berarti draw. Tidak ada yang dimerangkan. Kenapa putusan Tunggung 2019? Ambon itu pokok perkara tidak diterima. Karena Theodorus pada tahun 2012 pernah mengajukan gugatan ke penggugat yang sama dengan objek yang sama yaitu rekomendasi. Sehingga pengadilan telah menetapkan Theodorus menang. Memenangkan gugatan penggugat diterima untuk dikabulkan untuk seluruhnya. Karena setiap putusan itu pengadilan memiliki karakteristik masing-masing termasuk putusan Tunggung. Ya, statusan negara itu dikenal dengan asas erga omnes. Yang artinya karena putusan itu adalah berkaitan dengan hukum publik. Sehingga tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara. Tetapi semua pihak yang terlibat di dalam termasuk Bupati Meluk Tenggara harus tunduk pada putusan Tunggung itu 2020 karena sudah inkrah atau berkuatan hukum tetap. Sedangkan putusan 19 ini, sekarang saya mau tanya kalau Bupati menang. Atau dimenangkan oleh Bupati. Lalu yang dieksekusi apa? Kan tidak ada objek yang dieksekusi. Tetapi telah tersebar luas membentuk opini sehingga tergambar dalam pikiran masyarakat itu bahwa Bupati menang. Ini suatu yang sangat keliru ya. Yang kita perhatikan. Ini bentuk pendidikan hukum yang tidak benar. Kenapa tidak disampaikan cara terbuka, cara jujur oleh instansi yang bertanggung jawab atau bagian yang bertanggung jawab tentang hukum itu masalah hukum bahwa putusan Tunggung 2019 tidak ada yang dimenangkan. Kemudian putusan itu dikuatkan oleh putusan pengadilan Tata Pengadilan Tinggi Tata Salah Negara Makasar. Menguatkan putusan itu. Jadi seharusnya akan kembali ke putusan Tunggung 2020 dan Perda. Jadi kalau ada pernyataan tadi, saya agak geli ya. Saya perhatikan karena Pak Camat sebagai pendidikan wilayah, ya khususnya diatur salah satu tugasnya yang diatur dalam pasal 15 E. Catur. C. Tentang penegakan dan penerakan hukum termasuk dalamnya perda. Dia harus memahami itu secara benar. Dia harus mengetahui bahwa kepala fam itu adalah siapa? Kepala fam yang bisa. Jadi sangat aneh kalau di marge kami ada dua kepala fam. Itu sangat-sangat aneh. Dan ini bukan suatu pendidikan yang kepada masyarakat yang benar. Kepala fam lain hanya satu. Kepala fam adalah hak keseluman. Hak terselung, hak yang melekat di mereka yang terlahir seperti kami terlahir dulu. Itulah jadi kepala fam. Dan adik juga menjadi kepala fam itu karena penunjukan. Jadi ada pengalihan, ada penindukan, dan sebagainya. Ya, Pak Berikman Rahil SH, terkait dengan proses ini semakin lama dan belum ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah maupun pihak kecematan. Nah bagaimana dari pihak pemerintah keman? Mungkin ada langkah-langkah hukum yang akan diangkat, dilakukan ke depan? Atau seperti apa dalam proses ini? kami berdasarkan keputusan memilih war karena kami sebagai anak-anak wadlar, sebagai kita memasang war sebagai simbol kehormatan wanita jadi diharapan dengan memasang war itu, bahwa pendolongan yang mengaku dirinya sebagai raja juga sebagai orang tua, terus datang meninyakkan kan wadlar adalah kedudukan raja disana jangan ditual, datang kewadlar mengumpulkan kami sebagai keponakan karena di Marga Rahil saat ini, orang tua kami tinggal empat orang Bapak Antinus Rahil Bapak Eduardo Rahil itu yang ada disini kemudian Bapak Leopold Rahil dan Bapak Pastor Titus Rahil MSC Senior jadi sebenarnya peluang itu untuk melaksanakan upaya hukum itu sangat terbuka tetapi kami lebih menghadapankan musyawara dan mufakat untuk menyelesaikan karena ini adalah aib aib kami jadi harusnya Bapak Muda Leopold yang karena kami sudah berkali-kali berupaya untuk ketemu tapi selalu pintunya tertutup tidak mau menerima dan sebagainya nah ini apakah gambaran berlaku seorang yang mengaku dirinya raja dan sebagai orang tua ini yang sangat kami salah jadi ada harapan kepada pembenda Kabupaten Merkut Tenggara bahkan pihak kecamatan juga untuk mungkin di tahun 2021 ini ada kejelasan prosesnya berjalan seperti apa sehingga intinya ada pertemuan-pertemuan sehingga komunikasi berjalan dan proses ini jalan sehingga sasi bisa dicabut terima kasih saya hanya menyampaikan kepada Pak Bupati dan Jijaran Pak Bupati waktu dilantik beliau mengangkat sumpah bahwa akan menjalankan semua peraturan perundangan selurus-lurusnya perda 03 dalam kirakin peraturan perundangan kita itu termasuk dalam salah satu dan perda itu harus dijalankan perda 03 2009 tentang rastaf dan loit diharapan agar Pak Bupati menjalankan itu sehingga Pak Bupati memang kita akui beliau dekat dengan Leopold bahkan dalam surat yang disampaikan Leopold bahwa Leopold menjadi raja karena berdasarkan hukum Labu Nebal ini suatu yang bagi saya kelihat hukum kita belajar hukum sebagai anak adat sebagai anak kita belajar itu ada tiga hukum Nek-Nek hukum Hanelit dan hukum awal Baluang yang mana yang menyatakan bau Leopold raja yang saya berdasarkan hukum Labu Nebal kemudian yang kedua saya mohon kepada Pak Bupati beliau adalah pemimpin di Kabupaten Tenggara saya sebagai penganut katolik dalam Roma 13 itu disebutkan bahwa kepatuhan terhadap pemerintah kami patuh terhadap Bupati selaku pemerintah sehingga pada tanggal 30 beliau berupaya untuk mengambungi Leopold dan kami datang sana Leopold tidak keluar dua kali kami datang pintunya tertutup nah itu jadi saya ingin agar Bupati mengayomi semua pihak karena beliau adalah Bupati Maluku Tenggara bukan Bupati orang-orang tertentu beliau terpilih bukan karena orang-orang tertentu tapi ini adalah peran serta seluruh masyarakat jadi saya sangat salut dan hormat dengan Bupati saya dukung pemerintahan beliau ini tetapi ya mohonlah nuraninya terbuka untuk memikirkan kemajuan WUW karena banyak proyek-proyek yang mangkrak di sana ya diduga telah terjadi tindak pilihan korupsi itu dugaan ada juga dugaan-dugaan tentang pelanggaran-pelanggaran lain akan tapi pada saat ini saya belum bisa mengumumkan tapi yang pastikan mengharapkan Bupati memikir mendengar masalah oberan-pelanggaran oberan-pelanggaran